Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan luas 35.378 km persegi yang memiliki banyak gunung dan kekayaan alam melimpa. Dari kondisi geografisnya, Jawa Barat menjadi penghasil kopi terbaik dunia. Dari sebelas gunung yang ada, Jawa Barat mampu menghasilkan aneka rasa sesuai dengan lokasi dan cara pengolahannya. Mulai dari kopi rasa wine, honey, hingga rasa vanilla. Tegar di tiap peragama salah seorang pelaku usaha kopi dengan brand Kadatuan yang berarti wadah bagi tokoh-tokoh Jawa Barat. Pria kelahiran Jakarta tahun 1987 ini menjadi pengusaha kopi sejak tahun 2012. Produksi kopi Kadatuan dimulai dengan kopi kemasan siap seduh maupun kemasan siap minum dengan kuantitas 20 hingga 40 ton per tahun. Untuk memperluas pemasarannya pada tahun 2019, dia rela mendapatkan sertifikat keamanan pangan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP dari Asia Pacific Accreditation Cooperation atau APAC agar bisa ekspor ke luar negeri. Salah satunya yang rutin setiap bulan yakni ke Jepang dan tahun 2021 diekspor juga ke Oman. Dengan sertifikat HACCP dari APAC ini, semua proses produksi mulai dari kedatangan bahan baku hingga pengemasan dilakukan secara steril. Menurut Tegar, usaha kopi yang digeluti untuk mengisi kekosongan pasar kopi yang ada, yaitu kopi premium dan kopi kemasan. Kita harus menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di konsumen. Dan kami sendiri memang mengambil peran atau mengisi dalam gap permasalahan diantaranya kebutuhan kopi yang mudah di konsumsi dan mudah didistribusikan dan tentunya juga sehat. Nah ini yang kita mengambil nilai yang kekosongan yang belum terisi pada produk kopi di Jawa Barat. Selain itu, guna mengedukasi dan menyosialisasikan produk kopi Kadatuan, Tegar juga mengembangkan kedai kopi yang berlokasi di Jalan Karawitan, Bandung. Tak sedikit komunitas Bandung, Pongkow sambil menikmati kopi khas Kadatuan. Tegar merupakan satu dari ratusan pelaku UMKM kopi di Jawa Barat yang sampai saat ini bertahan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indra Sofian, potensi kopi di Jawa Barat sangat tinggi. Ditambah kualitas kopi yang telah dikenal oleh dunia dengan nama Java Prianger Coffee. Bahkan ketika terjadi pandemi, produksi dan ekspor kopi di Jawa Barat cenderung meningkat, seakan-akan tidak terdampak sejak lima tahun terakhir. Ia pun mendorong masyarakat untuk turut menjadi pelaku usaha kopi, dengan memberikan pelatihan kepada barista maupun pendantingan pelaku usaha. Hal ini karena akan terjadi multi-level efek yang positif. Tentunya perlu kita garap, perlu coba kita siasati, supaya hasil produksi ini juga bisa bermanfaat. Artinya bisa menyelesaikan masalah lingkungan pertumbuhan itu satu. Yang kedua secara ekonomi bisa meningkatkan pelaku usaha. Nah yang ketiga juga bisa meningkatkan sejahteraan masyarakat petani ataupun juga pelaku usaha. Namun Indra juga mengakui masih ada pekerjaan besar untuk menjadikan komoditi kopi juara di sektor perdagangan. Nah ini pembinaan petani kopi agar terjadi keberlanjutan kuantitas produksi kopi dan menyediakan off-taker yang berkomitmen menginjah serakan petani. Dengan potensi yang besar ini dan treatment yang tepat dari pemerintah, akan menguatkan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi dan kebal dari ancaman krisis global.